Jumlah korban keracunan makanan usaha yang mengikuti hajatan di desa Gondang, Tani, Suragen, Jawa Tengah terus bertambah. Hingga Kamis siang tercatat 63 orang dirawat tipus kesmas Gondang. Wakil Ketua DPRD Suragen mengategorikan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa, mengingat jumlah korban yang banyak. Ya, sudah pasti, karena ini di luar kemauan kita, ini menjadi kejadian luar biasa. Jadi, kalau hanya satu, dua, barangkali itu tidak menjadi kanan. Tetapi ini kan sudah hampir melibatkan warga beberapa RT. Meski pasien terus bertambah, kondisi sebagian korban mulai membaik. Dan untuk mengantisipasi adanya korban tambahan, puskesmas telah mendirikan beberapa posko. Sudah agak merbaikan dari kemarin. Jadi, keluarnya masih, tapi sudah agak lebih baik. Lalu jumlah pasiennya sendiri? Sebelumnya, puluhan orang warga desa Gondang keracunan setelah menyentap menu makanan hajitan selasa lalu. Puluhan orang ini menderita mual, muntah, dan diare. Angga Eka melaporkan untuk NET.